Saya ada di Bukit Saitun, di taman yang terkenal, yaitu Taman Getsemani, tempat Tuhan Yesus berdoa. Dan ini ada ikonnya di sini, gereja yang terkenal sebagai gereja segala bangsa. Kita akan coba masuk ke Taman Getsemani ini. Ya, ini gereja segala bangsa yang didirikan di Taman Getsemani. Taman Getsemani kita tahu adalah taman yang penting, karena ini taman di mana Tuhan Yesus berdoa di sini dan nanti dia ditangkap dari sini ya. Di bawah ini ada lembah Kidron dan di atas itu adalah kota tua Yerusalem, tembok Yerusalem. Nah ini ada, kalau saudara lihat satu kubah kecil ini. Ini dipercaya oleh sejumlah orang sebagai kuburannya Bunda Maria. Tapi tidak cukup terkenal, karena kita tahu gereja Katolik Roma percaya bahwa Bunda Maria itu naik ke surga jiwa raganya ya. Jadi tidak ada kuburannya di sini. Bukit Saitun, kita coba masuk ke Taman Getsemani ini. Oke, ini memasuk ke Taman Getsemani. Nah, ini bagian dalam Taman Getsemani dan ada banyak pohon. Taman Getsemani ini adalah pohon-pohon Saitun dan ada beberapa pohon Saitun ini yang umurnya sudah sangat panjang ya. Sekitar lebih dari 2000 tahun seperti yang ini ya. Nah, kalau benar bahwa ini pohon Saitun sudah berumur lebih dari 2000 tahun, itu berarti bahwa ini adalah pohon yang masih berdiri sejak dari zaman Tuhan Yesus. Karena pohon Saitun ini punya satu kelebihan ya, bahwa dia tumbuh, dia susah, sukar untuk memati pohon ini. Ya, nanti dari pohonnya muncul tunas baru, ya seperti ini ya. Muncul tunas baru, tumbuh lagi menjadi besar, nanti dari sana lagi muncul tunas baru lagi begitu terus. Sehingga ini menjadi pohon yang bisa mencapai umur ribuan tahun memang. Sehingga masuk akal kalau dikatakan bahwa beberapa pohon ini berumur ribuan tahun. Dan kalau benar maka pohon-pohon ini adalah saksi bisu penderitaan dan pergumulan Tuhan kita di sini ya. Oke, nanti saya tunjukkan buat saudara satu pohon juga yang dipercaya sangat tua. Ya, ini yang salah satu yang tertua nih ya, ini. Yang ada orang foto itu ya. Oke. Salah satunya tempat ini namanya teman Getsemanim atau Gat Shmanim. Dalam bahasa Ibrani tetapi asalnya itu bahasa Yunani. Gat Shmanim. Gat artinya kilangan atau kilang minyak zaitun. Jadi kilang, Gat Shemen dari kata Shmanim. Shemen itu dari minyak zaitun. Jadi, di sini zaman Yesus dan juga sebelumnya ada kilang minyak zaitun. Kenapa kilang minyak zaitun? Seperti orang Indonesia dan seperti semua orang di dunia. Harusnya punya salah satu macam minyak. Kenapa? Karena tambang minyak gak bisa hidup. Bukan untuk makan. Kebanyakan orang pikir itu untuk makan. Bukan. Itu listrik zaman dulu. Mereka pakai itu untuk leleng-meleng yang mereka pakai dalam rumahnya. Itu untuk juga buat api. Itu juga seperti obat. Jadi minyak itu penting sekali di hidupan manusia dari zaman dulu. Tapi, kalau kita baca Bapak Ibu Injil Lukas pasal 22. Mulanya dari ayat 39. Yesus sering datang ke Taman Getsemane. Apa artinya kata Yesus sering datang ke Taman Getsemane? Itu artinya Bapak Ibu pemiliknya atau ownernya dia teman yang baik dengan Yesus. Bagaimana kita tahu? Ini usaha yang besar. Bukan yang kecil. Usaha yang besar. Orangnya kaya sekali. Dia selalu ajak Yesus untuk tinggal di sini daripada di dalam kota Jerusalem. Kenapa? Karena Yesus tidak suka tinggal di dalam kota Jerusalem. Dia selalu di luar kota. Dia selalu tinggal di luar kota Jerusalem. Kenapa? Karena dia sekali bilang tentang kota Jerusalem. Itu jadi kota yang jahat. Buat kota yang menghunu Nabi-Nabi. Sekali lagi Lukas pasal 92.